Dari awal Sony sudah mempertimbangkan PSP tanpa UMD 7 Juli 2009 Sony membuat sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan Ternyata, dari awal mereka sudah berencana ingin membuat sebuah handheld yang tidak menggunakan UMD Drive Dari awal, kami memang sudah berencana untuk merilis PSP yang tidak menggunakan UMD Drive Kata Naoya Matsui, pemimpin dari divisi perencanaan produk Tapi, apabila kami langsung merilis handheld tersebut begitu saja Maka, sekarang tidak akan ada apapun yang bisa dikniwati oleh semua orang Kita perlu bersiap-siap untuk menghadapi situasi sekitar terlebih dahulu Kami ingin merilis handheld tersebut saat konten digital yang ada sudah sama dengan media fisik yang digunakan Itulah yang telah kami kerjakan selama 2 tahun belakangan ini Demikian berita dari Kotak Game Pembukaan karakter tersembunyi sudah ketinggalan zaman 7 Juli 2009 Selama ini, apa yang selalu Kotak Gars lakukan terlebih dahulu Sesudah membeli game pertarungan seperti Side Factor 4 Kami yakin, kebanyakan Kotak Gars pasti akan langsung mencoba membuka karakter tersembunyi yang ada pada game tersebut Tapi, tidak begitu halnya dengan Katsuhiko Harada dari Tekken Sebaliknya, dia menyatakan bahwa hal seperti itu sudah ketinggalan zaman Halosan mengapa kami mengunci karakter-karakter awalnya adalah karena pada mesin erget Ini adalah semacam tindakan untuk memperpanjang nyawa game tersebut Dengan perlahan-lahan membuka karakter tersembunyi Sama juga halnya dengan versi game untuk rumah Kata Harada di event Namco Bandai Eropa Tapi, sekarang ini, hal seperti itu sudah mulai ketinggalan zaman Terutama dengan fitur permainan online Apabila kami mengunci karakter tentu Hal tersebut justru akan membuat banyak sekali gamer rasa sebal Bermain melawan gamer lain secara online Tapi hanya kamu sendiri yang tidak mempunyai seluruh karakter Jadi, saya rasa hal ini tidak akan berguna lagi Tekken 6 akan memiliki 40 karakter dan semuanya sudah bisa digunakan sejak awal Game ini sendiri akan dirilis pada tanggal 27 Oktober 2009 Pada konsol PlayStation 3 dan Xbox 360 Demikian, cerita dari Kotak Game Tekmo Koei minta harga PS3 diturunkan 7 Juli 2009 Satu lagi perusahaan game terkenal yang mulai angkat bicara Dan menyatakan bahwa mereka akan sangat gembira Apabila PlayStation 3 PS3 Mengalami penurunan harga Adalah Tekmo Koei yang kembali menyuarakan pendapat tersebut CEO dari perusahaan yang masih baru ini Selalu menanyakan kapan Sony akan menurunkan harga PS3 Saat mereka sedang rapat dengan pihak Sony Setiap kali saya berdiskusi dengan wakil dari Sony Saya selalu bernanyakannya Tolong turunkan harganya Kata Kenji Matsubara Dari sudut pandang seorang publisher Kami tentu akan dengan senang hati menyambut pemotongan harga PS3 tersebut Dan tentunya sekarang ini kami sedang menunggunya Tambahnya lagi Jelas sekali kalau ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan pasaran PS3 Tapi ini adalah strategi dari Sony Dan saya sama sekali tidak tahu struktur biaya mereka itu seperti apa Sony telah memperkenalkan teknologi tinggi pada PS3 Itu sebabnya orang-orang yang bergerak dalam bidang industri serupa Menyetujui harga PS3 yang tinggi Tapi kami akan sangat senang apabila harga konsol tersebut diturunkan Untuk mengingat kembali berita dari beberapa waktu yang lalu Dimana Bobby, Kotick, dan Activision Sudah meminta pihak Sony Untuk menurunkan harga konsolnya itu Bahkan Ia juga dengan berani dan nantang Mengancam Sony Bahwa mereka akan berhenti membuat game untuk Sony Apabila tidak ada penurunan harga Walaupun banyak sekali spekulasi yang akan menyatakan Bahwa Sony akan menurunkan harga PS3 Dan kemungkinan hal ini akan dilakukan bertepatan dengan Perilisan model PS3 baru yang lebih ramping Demikian Berita dari Kotak Game Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!